Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas ciri-ciri akun kreput yang belum aktif. Buat teman-teman yang sedang mendaftar akun kreput dan kemudian H1 kalian mendapatkan email seperti ini dengan subjek aplikasi kreput yang anda telah aktif hari ini. Tapi dalam misi emailnya hanya selangkah lagi, disini ada orange-orangenya nih, dan kemudian kita scroll ke bawah, nah disini akan ada muncul Anda ada disini. Nah ini berarti akun kalian masih dalam proses aktifasi. Jadi kalian tunggu dulu sampai kalian mendapatkan email selanjutnya. Jika kalian baru mendapatkan email seperti itu, ketika kita mencoba masuk ke akun kita dengan cara klik masuk di sebelah sini, dan kemudian disini kita memasukkan alamat email yang kita daftarkan, kemudian kita masukkan kartu sandi yang kita buat waktu mendaftar akun Grab Merchant, kita klik masuk di sebelah sini, tapi pada saat kita klik masuk malah muncul seperti ini. Nah ini bukan berarti kalian salah memasukkan sandi kalian, tapi karena akun kalian masih belum aktif. Dan kemudian kita mencoba masuk dengan metode lain, misalkan nih kita coba klik masuk dengan masuk dengan Google di sebelah sini, dan kemudian setelah kita klik masuk dengan Google, kita pilih alamat email yang kita daftarkan. Kita klik saja alamat emailnya, dan kemudian setelah kita klik, kita bisa masuk ke akun Grab Merchant kita, tapi disini ada muncul note tutup yang warna merah ini nih, padahal kita sudah mengatur jam operasionalnya sampai buka. Walaupun kita sudah mengatur jam operasional restoran kita, tapi statusnya akan tetap tutup karena akun kita masih dalam proses aktifasi. Dan kemudian ketika kita klik menu, di bar bawah nih ada menu, kita klik saja. Nah pada menu ini, menu kita belum ada apa-apanya atau masih kosong. Ini karena akun kita masih dalam proses aktifasi oleh pihak OVO, dan sedang dalam penyiapan untuk tayang di aplikasi Grab Customer. Untuk mengatur jam operasional, kita klik lainnya di pojok kanan bawah, di sini kita klik pengaturan toko, dan kemudian di sini kita klik jam buka, di sebelah sini nih. Nah kemudian setelah kita klik jam buka, di sini kebetulan saya sudah mengatur jam bukanya, yaitu jam 1 siang sampai jam 23.30, tapi di sini statusnya masih tutup, padahal sekarang sudah jam 13 lewat. Nah ini karena akun kita masih dalam proses aktifasi, jadi meskipun kita sudah mengatur jam operasionalnya, akun kita akan tetap tutup karena akun kita masih belum tayang di aplikasi Grab.Customer. Dan kemudian di sini muncul peringatan, buat kata Sandi, paling lambat 29 Juli untuk terus menggunakan aplikasi Grab.Cent. Kita klik buat sekarang, dan kemudian muncul seperti ini, misalkan nih, tersisa 19 hari untuk membuat kata Sandi. Ada cara baru untuk masuk ke Grab.Cent, buat kata Sandi baru Anda sebelum 29 Juli untuk tetap dapat menggunakan aplikasi ini. Ketika kita klik buat sekarang di sebelah sini, dan kemudian kita membuat kata Sandi baru dengan minimal 8 karakter, 1 rup besar, 1 rup kecil, dan 1 angka, dan kemudian kita mencoba untuk klik konfirmasi kata Sandi di bawah sini. Tapi ternyata, setelah kita klik konfirmasi kata Sandi, malah muncul seperti ini atau tidak bisa membuat kata Sandi baru. Nah teman-teman jangan panik, jangan khawatir, itu nggak apa-apa karena akun kita masih dalam proses aktifasi. Jadi, sebelum kalian mendapatkan email selanjutnya, yaitu email kalau kalian sudah benar-benar bergabung dengan Grab.Cent, teman-teman jangan otak atik aplikasi kalian dulu. Kalian cukup pantau secara berkala aplikasi Grab.Cent, dan lihat apakah nama restoran kalian sudah muncul atau belum. Dan kemudian, cek secara berkala email kalian, apakah kalian sudah mendapatkan email seperti ini. Pesan masuk ditunda dulu, nah jika kalian sudah mendapatkan email seperti ini, ini tandanya akun kalian sudah aktif. Untuk melayani berjualan, kalian langsung saja buka aplikasi Grab.Cent kalian, dan kalian tinggal klik terima lagi di pojok kanan atas. Dan kemudian, kalian juga akan mendapatkan laporan penjualan harian jika akun kalian sudah aktif. Nah, yang ini contohnya, ini merupakan contoh laporan penjualan harian dari pihak Grab.Cent jika akun kalian sudah aktif. Dan kemudian, selain mendapatkan email laporan penjualan harian, kalian juga akan mendapatkan email dari pihak Grab.Cent yang ini. Selamat datang di keluarga Grab.Cent. Nah, ini tandanya akun kalian benar-benar sudah aktif dan sudah bisa dipakai berjualan. Nah, selain email ini, kalian juga akan mendapatkan email yang ini nih, selamat akun Grab.Cent Anda telah aktif. Itu tandanya, akun kalian sudah bisa dipakai untuk perjualan. Nah, itu ya teman-teman penjelasan mengenai ciri-ciri akun yang belum aktif. Gimana teman-teman? Udah agak bingung lagi kan? Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.